Intro Innalilahi wa inna ilaihi rojiun Duka menyelimuti dunia sepak bola tanah air Setelah keeper andalan dari klub sepak bola persenal Lamongan Langsung tewas setelah mengalami benturan di lapangan Minggu sore tanggal 15 Oktober 2017 kemarin Khoyrul Huda begitu nama sang pemain ini dikenal Mengalami benturan dengan salah satu pemain yang mengenai kepala dan lehernya Sehingga membuatnya langsung tak sadarkan diri Sayangnya setelah ia dibantu tim pertolongan pertama di lapangan Serta dibawa ke rumah sakit Toh nyawa sang kapten lapangan ini Tak bisa telah ditertolong Ya Khoyrul Huda yang begitu dicintai supporter klub Lamongan Karena dedikasinya itu mengembuskan nafas terakhir sore kemarin juga Yang disambut tangis para rekan satu tim Hingga ribuan supporter yang menunggu di rumah duka Semuanya sedih Semuanya dirundung duka Meskipun kematian memang sebuah keniscayaan Karena pada akhirnya manusia harus berpulang Tapi seperti apa kesedihan para rekan Khoyrul Serta fans yang menangisi kepergian sang kapten Tetapi jika neverpunkt Sekiranya ser NakINK Sekiranya malam Selamat tinggal Tetapi jika sebagai hampir Kemal Tetapi Jika Ya, saya turut berbela sungkawa ya atas peristiwa ini, kecelakaan di saat pertandingan di menit ke-44 ini keeper perselalamongan sampai meninggal dunia. Saya turut berbela sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarganya diberikan ketabahan atas ketetapan dari Allah dan semoga korban yang meninggal ini mendapatkan tempat yang mulia dan bisa beristirahat dengan tenang dan damai bersama-sama cipta. Usia manusia pun tak bisa dibayangkan sampai kapan karena hanya Allah yang mengatur. Persis di sini, almarhum Hairul Huda seakan telah menuntaskan perjalanan jiarahnya di dunia, meskipun cara ia mencapai garis finis membuat gempar seluruh tanah air bahkan dunia. Hairul Huda menutup usianya di angka 38 tahun dengan cahatan baik yang terpatri di hati klub serta para fans sebagai seorang keeper tangguh serta sejak tahun 1999 tak pernah berpindah klub. Catatan perjalanan karir yang ia lewati membuat sang keeper dicintai dan dihormati sehingga dapat dipahami bahwa sejak kemarin sore hingga malam ribuan fans klub perselalamongan tumpah ruak rumah duka hingga acara pemakaman. La Ilaha imn Allah La Ilah ilaha Ya turut berduka cita atas meninggalnya kipar dari persalah lamungan. Itu kabarnya sangat mewujudkan dan memprihatinkan sekali karena di saat saya melihat adegan mereka bertabrakan adu-beradu dia kena kaki dari pemain lawannya itu amat sangat keras sekali. Jadi dia yang pasti saya prihatin dan mudah-mudahan almarhum diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Saya gak tau ya apakah akan melibatkan penyelidikan atau apa tapi ini kecelakaan. Ini kan berita masih sangat baru ya ini kecelakaan yang memang sampai ada korban jiwa gitu. Memang umur itu sudah ditentukan kita tidak bisa memanjukan tidak bisa memundurkan itu bisa terjadi kapan saja dimana saja gitu. Dan mungkin memang sudah waktunya dan saat itu adalah di arena pertandingan maka ya artinya itu sudah takdir. Saya ingin mengatakan bahwa itu sudah takdir. Dari duka atas kepergian salah satu pemain bola tanah air, kisah menghebohkan lainnya yang menjadi viral dibawah salah seorang ibu yang melahirkan di dalam mobil patroli polisi. Bertempat di Jakarta Utara, ibu Fitri melewati kejadian yang tidak lazim yaitu melahirkan di dalam mobil polisi dibantu dua orang polisi. Alasan ibu Fitri melahirkan di dalam mobil polisi karena perjuangan Kompol, Zubaidi dan Ibtu Suparno untuk melarikannya ke rumah sakit ternyata tidak berhasil. Sebelum tiba di rumah sakit, ibu Fitri telah melahirkan buah hatinya karena terlampau banyak melewatkan waktu untuk menyutup taksi dan angkutan online sebelum akhirnya ada polisi yang ingin membantu. Maka sesaat setelah tiba di rumah sakit, seperti apa kondisi ibu Fitri dan sang bayi? Dan seperti apa ibu Fitri yang harus menjalani pemotongan tali pusar oleh para perawat di dalam mobil polisi? Selamat tinggal ari-arinya aja ibu, ari-arinya yang belum keluar. Pelosantanya masih ada, belum dipotong, mau dipotong dulu sih, nggak diangkat. Masih apa, ini udah, udah nolong. Nolong lipat. Ya udah, udah, udah. Dua-dua, dua-dua. Kita lanjutkan. Iya, jadi nggak ada kendaraan yang mau berhenti. Akhirnya ada pak polisi yang lewat, tiga-tiga kalau satu ibu di sana. Akhirnya berhenti lah mobil. Iya, polisi. Jadi, kami diangkut ke situ, dibawa, menuju ke RS Eskoja. Tapi belum sampai RS Eskoja, belum sampai daerah pasaruler. Menawatin pasaruler. Ya ini, akhirnya bisa melahirkan di dalam mobil. Dalam mobil pak polisi. Ya luar biasa sih, berarti kan emang aparat keamanan kita juga udah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, dalam arti ngejaga keamanan kan juga bukan kayak di lalu lintas gitu-gitu ngejaga. Ya, berarti kan salah satunya menyelamatkan seorang ibu yang melahirkan itu juga udah ngebantu banget, udah ngebantu masyarakat banget gitu. Keren banget sih. Karena apa, namanya juga ibu. Itu kan nomor satu. Ada apa lagi dia mau ngelahirin. Ya, namanya orang lahirin gak mungkin dong mau ditinggal gitu aja. Itu salut lah. Itu kan, apa, mungkin kalau masyarakat biasa, itu gemeteran apa gimana ya. Karena orang mau melahirkan kan, mungkin polisi juga bukan bidangnya menolong orang melahirkan kan. Tapi mungkin karena pada waktu itu keadaan terdesak ya, gak ada bidan atau gak ada dokter. Jadi, mau tidak mau dia harus membantu, menolong. Ya, itu pengabdian banget sih. Kisah polisi membantu ibu melahirkan tentu membawa kembali ingatan kita pada kejadian heboh di hari raya lebaran kemarin. Aksi polisi yang sigap membantu proses persalinan seorang ibu di jalan tol Cipali saat macet mudik lebaran, menuai pujian dan apresiasi dari pimpinan serta masyarakat luas. Lalu benarkah sang bayi yang lahir di dalam mobil patroli polisi langsung diberi nama Askadina Bayangkari karena proses persalinannya di dalam mobil polisi dengan bantuan dua orang polisi. Saya, Saluka Polres Metro Jakarta Utara, mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Syed dan Ibu Fitri atas kelahiran putrinya yang mudah-mudahan menjadi anak yang solehah. Kami sampaikan bahwa putrinya ini akan dinamakan Askadina Bayangkari. Ini karena putrinya lahir di dalam mobil penyeluhan Bimas milik Polres Metro Jakarta Utara. Terima kasih sama Bapak Polisi karena sudah menolong saya dan anak saya melakukan persalinan di dalam mobil. Yaudah lah, aku salut kok sama Polisi-Polisi Jemen sekarang. Harapannya untuk Bapak-Bapak Polisi, semoga Bapak-Bapak Polisi selalu diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam menjalani tugasnya dan menjadi abdi negara yang benar-benar dibanggakan masyarakat Indonesia. Selamat pagi Bu Irsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Sibuk syuting bukan berarti melupakan kewajiban sebagai istri dan seorang ibu. Tiap pagi sebelum berangkat syuting, seperti apa kesibukan Fabi Marselia, pemberan cucu dalam sinetron dunia terbalik, mulai dari menyiapkan sarapan untuk sang suami, mengurus iknel buah hatinya, hingga memanjakan diri ke salon. Terima kasih telah menonton!